Oke guys, kita mendatangi sahabat tani kita yang satu Ini daerah Bengkuang Makmur guys namanya Nah ini Sahabat tani ini lagi panen raya Kacang dan Ini guys Pare yang sangat bagus Nah ini masih di belakang sana Kita akan melihat langsung Eksekusi Panen pare di belakang Nah ini kacangnya Bisa banjir kacang nih guys Nah ini tanaman Berapa ribu Pokok nih Oke kita akan Lihat ke ladangnya Nah ini guys Tanaman yang ngeri Ini satu hitar nih guys Timun ya Oh disini nih petani ini Bener-bener Ugal-ugalan guys Karena lahnya sangat luas Ini panen raya nih guys Hari ini Karena dimanjakan oleh Tanah yang sangat bagus guys Jadi Tanamannya bagus-bagus Dan lebar-lebar Nah ini guys Stoknya ada disini nih Nah ini timunnya Yang belum diangkat Mantap Wow Kalau melihat seperti ini guys Ngeri Tanamannya sahabat Ini disekitaran sini guys Di Bengkuang namanya nih Bengkuang makmur Dilihat Nah Oke kita Nyari di belakang Ini yang sudah dipanen Oke guys Saya tunjukkan lah Ini Lahan Parinya Berapa Ribu pokok nih guys Sayang Tidak ketemu Ternyata tadi Yang simpangan di jalan tadi Bapaknya keluar Mungkin manggil Pak bos besarnya Yang mau ngangkut guys Jadi Tidak ketemu nih Oke kita Keluar lagi Barangkali Lagi rehat Di dalam rumah Nah ini Pembatasnya guys Antara Timun Dan pare Sebelah ini timun Sebelah ini pare Tapi ini Saya lihat nih Panennya Belum panen raya nih guys Baru panen Uji coba Yang panen raya Yaitu Sudah beberapa kali Ini Kacang nih guys Kalau kita lihat Tanemannya Jadi kacang inilah yang Sudah panen raya Beberapa kali Mungkin sudah 20 kali lebih nih Kalau kita lihat Kalau timun masih segar Seperti ini Dan medianya Dulunya gambut Sekarang sudah Menjadi tanah Gambutnya Unsur gambutnya Tinggal beberapa Persen guys Jadi ini Subur-suburnya Tanaman Wah ngeri Bisa melihat Tanaman Seperti ini Tani Namanya Ayem Tentrem Yang disani Karena Tanamannya Pada Bagus-bagus Panenanya Bisa Dirasakan Seperti ini Gelantong Timunnya Banyak Berapa ribu Sayangnya Tidak ketemu Karena Dia lagi keluar Apakah Manggil Big bossnya Yang Memborong timun Ini Semapari Nah ini guys Lihat Ini menyusul Yang kecil Ada Yang besar Ini Panen terus Tahunya Lagi Manen Disini Kukira Keluar Manggil Boss Besarnya Tadi Tidak Tahunya Manen Khusus Di Kacangnya Ini Nah ini Panen Sudah Panen Berapa Kali Yang Sini 20 Kalian Sudah Kayak Gini Sudah Gak Dihitung Guys Ini Panen Pokoknya Sudah Kalau Saya rasa 20 kali Ini Lebih Ya Ini Lihat Daun Mantap Hari ini Yang Panen Rayanya Ini Kalau Timurnya Belum Panen Raya Baru Mulai Mulai Manen Empat Kali Empat Kali Jadi Belum Lama Kalau Yang Kacang Sudah Lama Nah Ini Saya Lihatkan Ini Hampir Tiap Hari Memanen Ini Berapa Hari Sekali Pak Lek Sini Panen Ternyata Dua Hari Sekali Bukan Sehari Sekali Buah Sangat Lebat Seperti Ini Saling Menyusul Dari Ini Besok Lusa Ini Lusanya Lagi Seperti Itu Nah Ini Yang Kecik Sudah Nyusul Biasanya Kalau Tanaman Subur Seperti Ini Sampai 30 Kali Panen Bayangkan Nah Ternyata Ini Duga Dicampuri Lombok Guys Jadi Lombok Ini Susulan Menyusul Jadi Sedapat Dapatnya Ini Guys Karena Kacangnya Sudah Kualahan Panen Terus Jadi Lombok Ini Dikalahkan Kalau Lombok Sudah Panen Juga Bu Bu Panen Ya Dikit Panen Boleh Ya Untuk Ini Selingan Ini Tumpang Sarinya Supaya Tidak Nganggur Banyak Nganggur Khusus Kacang Jadi Ini Dicampur Ini Guys Nah Ini Batasnya Ini Untuk Persiapan Lagi Akan Digarap Lagi Ini Lihat Guys Pating Gerandol Seperti Ini Maka Ini Sampai Lupa Manen Keberapa Ya Yang Jelas 20 Kali Lebih Nah Ini Pembatasnya Guys Sebelah Sini Masih Blukar Belum Sempat Tergarap Sagi Sangking Luasnya Ini Jadi Ini Harus Dipantu Mesin Juga Guys Ataukah Langsung Dicangkuli Sendiri Sama Bapaknya Ini Lombok Tadi Ini Dikonsumsi Sendiri Tumpang Sarinya Tidak Terawat Karena Sudah Khusus Son Ini Apa Kancang Panjang Sananya Pare Dan Timun Sudah Kualahan Kebanyakan Ini Buahnya Menyenangkan Kayak Sini Hari Ini Panen Panen Kacang Sama Timun Saja Boleh Ya Oh Pare Tiga Hari Ini Panen Kacang Timun Pare Guys Tiga Jadi Tiga Besar Semuanya Ada Tapi Yang Belum Diangkut Tadi Timun Masih Di Ladang Kacang Sudah Ada Di Rumah Sana Nah Ini Guys Yang Belum Diangkat Segini Banyaknya Ini Timun Panen Baru Empat Kali Nah Ini Yang Baru Dipanen Yang Sudah Di Depan Sana Guys Nah Ini Guys Tim Yang Belum Ditimbang Nih Pare Ini Wala Lagi Mainan Ini Nunggu Kacang Nanti Guys Kacang Sudah Kalau 100 Sikat Lebih Bisa 200 Sikat Ini Pare Oke Guys Letaknya Ini Dusa Bengkuang Makmur Tapi Ini Sudah Berbatasan Dengan Transmigasi Ekabauri Nah Ini Sebelah Sungai Ini Ekabauri Guys Sudah Sini Bengkuang Makmur Jadi Ini Petani Petani Disini Perantau Guys Budidaya Terus Bisa Kerja Bisa Ngumpulin Uang Bisa Beli Tanah Disini Akhirnya Jadi Lahan Pertanian Yang Sangat Subur Seperti Ini Bisa Lihat Ini Dominasinya Sawit Guys Disini Sekarang Tapi Tanaman Seperti Itu Juga Banyak Guys Karena Bisa Dipanen Dua Hari Sekali Karena Sangki Rajinya Ini Tadi Panen Tiga Pare Kacang Dan Timun Panen Besar Semua Sebelah Sana Panen Lain Lagi Jadi Tanam Sangat Lebar Lebar Mantap Pokoknya Oke Video Sampai Disini Sampai Jumpa Lagi Ke Sampai Pulau lieb Torres e Domles